Mahalnya harga makan bebek membuat para peternak mencari alternatif untuk memberi makan hewan peliharaannya. Demi kelangsungan hidup bebek-bebek agar dapat bertahan hidup, peternak terpaksa memberikan dedek atau konsentrat dicampur dengan batang pisah. Sesekali Ubet, warga Dosun Tiga, Desa Upang Jaya, Kecamputan Moratelang, Kabupaten Banyuwasin mengiring itik-itiknya untuk menuju bekas panenan padi untuk mendapatkan makanan bergizi. Sawah tempat itik mencari makan ini merupakan sawah bekas panen di mana banyak terdapat padi yang tertinggal. Setelah dirasakan cukup, itik penghasil telur ini akan kembali dimasukkan ke dalam kandang. Dalam kondisi normal tanpa kekurangan makanan, dari 100 ekor dapat menghasilkan telur 100 butir. Namun akibat kekurangan pasukan makanan bergizi, akibat mahalnya harga konsentrat yang lebih mahal dari harga telur per kilogramnya yang mencapai 12.000 rupiah. Sementara harga 1 kilo telur itik hanya seharga 9.600 rupiah. Sebagai upaya agar hewan penopang hidup keluarga Ubet ini tidak kelaparan, Ubet menambahkan batang pohon pisang untuk dicampurkan pada dedek sebagai makanan tambahan yang tentunya sangat berdampak pada kesukuran. Bila makanan mencukupi dari 100 ekor itik yang menghasilkan 100 butir telur. Namun akibat kurangnya pasukan makanan yang baik, saat ini hanya menghasilkan 50 hingga 60 butir telur saja setiap harinya. Tentu kondisi ini sangat berdampak sebagai penghasilan ekonomi keluarga. Ubet hanya dapat berharap harga pakan itik dapat segera turun agar hewan-hewan peliharaannya cukup makanan bergizi. Dari penyusir Ahmad Saiful, AINews, melaporkan.